Selamat Hari Kartini buat seluruh wanita, seluruh perempuan di Indonesia, ayo! Jutan pemberitaan ditahannya Nia Ramadhani, sopirnya bahkan sang suami Ardi Bakri. Kini Nia Ramadhani jadi tersangka dan Ardi Bakri memakai baju tahanan. Pasangan ini pun memang tak langsung diperlihatkan langsung ke media. Banyak pertanyaan kenapa pihak yang berwajib menyebutkan saat rilis penangkapan Nia Ramadhani, suaminya dan juga sopirnya harus melakukan pemeriksaan rambut sehingga tak bisa ditampilkan. Saat penangkapan dan pemeriksaan Nia Ramadhani mengakui kalau dirinya sudah menggunakan narkotika jenis sabu selama 5 bulan karena dirinya stres menghadapi pandemi dengan usaha yang memang tak selancar dulu. Menurut pihak yang berwajib itu adalah alasan klise para pemakai. Setelah diamankannya Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan juga sopirnya, kini ketiganya sedang menjalani pemeriksaan di depan Jakarta Pusat. Sedang melaksanakan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat untuk mengetahui semua perkembangan yang ada. Hidup Nia Ramadhani beberapa kali dinyinyir netizen apalagi dengan gaya Nia Ramadhani yang berubah setelah dirinya dinikahi anak orang kaya. Menurut Nia Ramadhani, mikir dong, kenapa anak orang kaya mau sama gue? Menjalani kehidupan mewah tak perlu lagi bekerja jadi pemain sinetron Nia Ramadhani yang didikahi anak konglomerat Ardi Bakri. Kali ini Nia Ramadhani diadukan sopirnya. Bahkan Nia Ramadhani yang diamankan karena sopirnya ketahuan, dirinya dengan sang suami, kini diamankan di Polres. Bahkan Nia Ramadhani menyebutkan dan mengaku dirinya sudah memakai barang terlarang dari 5 bulan lalu. Penangkapan Nia Ramadhani dengan sang suami jadi komentar netizen di sosial media terkait penampilan Nia Ramadhani yang kini terlihat sayu. Bukan hanya itu, Nia Ramadhani, Ardi Bakri dan juga sopirnya berbeda dengan artis lain yang selalu ditampilkan ke media saat penangkapan namun Nia dengan arti tak ditampilkan. Gak tau kenapa aku sekarang lagi suka banget pake dress-dress yang girly kayak gini. Dan ini adalah salah satu dress yang baru aja aku beli. Biasanya beberapa orang itu suka parno untuk beli online karena takut misalkan hasilnya gak sesuai sama yang difoto. Selamat menikmati.